Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Pagi. Pemirsa dua orang tersangka pembunuhan berencana di Tapin, Kalimantan Selatan berhasil di Beguk. Motif pembunuhan tersebut akibat cemburu dan rebutan perempuan. Peristiwa berdarah yang merenggut nyawa M. Restu itu terjadi di sebuah warung malam di Kecamatan Tapin. Dua orang tersangka pembunuhan berencana di Tapin, Kalimantan Selatan berhasil di Beguk. Motif pembunuhan tersebut akibat cemburu dan rebutan perempuan. Hal itu terungkap saat dikelar jumpa pers yang menghadirkan dua orang tersangka untuk ekspos kasus pembunuhan berencana tersebut. Peristiwa berdarah merenggut nyawa M. Restu 25 tahun itu terjadi di sebuah warung malam di Kecamatan Tapin. Tim reaksi cepat saat reskrim Polares Tapin bersama Polsek Tapin Selatan mengamankan dua orang tersangka pembunuhan berencana di wilayah Kecamatan Tapin Selatan. Menurut penuturan tersangka kepada petugas, tersangka mengaku melihat temannya dikeroyok oleh korban. Tersangka atas nama Jamal pulang untuk mengambil belati. Kapolares mengatakan usai ditusuk, korban masih melawan dan melakukan pengejaran kepada kedua tersangka. Usai melakukan pembunuhan tersebut, kedua tersangka langsung kabur ke rumah tanpa tahu situasi korban yang ternyata meninggal dunia. Setelah mengetahui adanya perkelahian, pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dan kemudian berkoordinasi dengan aparat desa untuk mengamankan kedua tersangka. Dari Tapin, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Madu TV, Bawar Tagan.